bayar ini loh masih ditolak dari rumah sakit dan itu melanggar konstitusi jadi saya perlu ingatkan nih teman-teman semua baik kementerian BPJS Badan Pengawas maupun DJSN dan kita semua yang ada disini mumpung tanda tangan kita masih laku jangan cuma lihat diri kita sendiri kalau menteri kesehatan sakit anggota DPR sakit Abdiwaluya wow udah disambut sama perawatnya ibu sakit apa mau ke dokter Pras mau gini udah karena kita pake jasindo ya kan begitu menteri kesehatan disahkan aja saya lihat sekjen udah menyamperin tapi ketika kita sudah tidak jadi apa-apa apa yang diberikan untuk rakyat ini apa sih sebenarnya historinya bisa lahir BPJS itu apa kan ingin memotong birokrasi kesehatan supaya tidak berbelit-belit dulu ada jamkesmas, jamkesda, askeskin, SKTM bla 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 supaya mimpi kita ada jaminan sosial tingkat nasional sehingga orang pandeglang sakit di Bandung orang Papua sakit di Aceh itu semua hak warga negara Indonesia kita orang Indonesia punya hak yang sama itu perintah Undang-Undang Dasan 45 Pasal 28 hak setiap warga negara punya hak sehat yang sama mau menteri kesehatan, mau anggota DPR tukang, ojek, satpam, tukang, wartawan tadi saya bilang mau wartawan itu tadi dibilang sama Pak Omon eh, Obon Pak Anwar anggota DEP, anggota buruh jangan dilihat gajinya hari ini ada yang gaji 7 juta begitu PHK belum masuk data orang miskin anaknya sakit, siapa yang tanggung jawab tapi dia warga negara Indonesia loh konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama saya makanya gak seneng melihat data itu gak seneng disitu 222 juta kalau dihitung masih 38 juta yang belum tercover padahal kita baru kemarin ngomong rapat poksi 7% padahal ini 14% udah gak bener BPS data orang miskin beda sama BKKBN beda lagi dengan pemerintah daerah mau pilkada data orang miskinnya nambah gak ada yang bener gak ada yang bener sekarang pokoknya bagaimana warga negara punya hak sehat yang sama mau punya mersi mau tukang rumput sama dulu soal akhirnya kita tidak pakai sekarang anggota DPR kita pakai Jasindo kita punya hak yang sama dulu terus argumentasinya iklannya di TV saya muak kalau lihat gotong royong dengan gotong royong yang sehat memberi yang sakit semua tertolong gotong royong itu yang kata Bung Karno bukan begitu misalnya bikin got oh ada yang punya teh ada yang punya singkong rebus dengan suka rela dan punya itu konsep gotong royong benernya dari Pancasria Sila Trisila Eka Sila itulah gotong royong kalau gotong royong orang dipaksakan itu pemerasan kamu boleh gak kena ini mandiri harus satu kelaga lima orang itu yang tadi dibilang sama Adinda Anwar suruh ikut lima orang itu pemerasan saudara menteri gotong royong dia udah tau satu kelagaan yang rawan sakit anakku yang nomor tiga oh gajiku segini tadi siapa yang katanya mau ngeliatin nanti di daerah pemilainya saudara Saleh saya yang sehari dua puluh ribu dia bisa menggotong royongkan satu orang yaudah Alhamdulillah itu harusnya tanggung jawab negara tanggung jawab pemerintah dia udah mau menggotong royongkan satu orang jangan dipaksa juga dong lima orang itu namanya pemerasan tanggung jawab negara jangan lagi bicara nanti rugi dong BPJS nanti pemerintah rugi dong bong karno dulu memerdekakan republik ini saudara menteri ini kan tentara pasti belajar dong lemhanas saya gak belajar lemhanas saya tau bong karno dulu gak pernah mikir nanti gaji tentara segini PNS yang penting proklamasi kami pasang itu dulu ini gak usah mikir negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya tidak boleh maka itu perlu lompatan kalau belum belum mudah takut rugi takut mundur Pak Jokowi wali kota sudah bisa memikirkan 250 ribu rakyatku di Solo harus bagaimana sehat semua pintar semua dapat pekerjaan semua itu perintah undang-undang bukan meneko-neko begitu jadi gubernur DKI ya memikirkan 9 juta begitu jadi presiden 260 juta makanya perlu yang bantu-bantu ini memikirkan jadi bukan ini data ini ini kalau itu udah yang satu bisa ngerampok kalau bisa yang lain juga ngerampok begitu tapi ini hak rakyat undang-undang kesehatan juga mengatakan tapi mana rakyat ada yang terbelang gak ada padahal sudah kita cantumkan di undang-undang kesehatan pasal 32 rumah sakit menolak pasien sanksi di pasal 190 baru nolak saja sanksinya 2 tahun dan saya dulu gak mau bilang atau 200 juta kalau karena ditolak yang tadinya dia struk ringan jadi permanen gini atau mati 10 tahun dan 1 miliar tapi gak pernah ada pasien dipenjarakan eh apa dapat itu si dokter atau perawat atau apa tapi selalu pasien yang jadi kalah padahal kita udah cantumkan kedaulatan pasien di pasal itu gak pernah disosialisasikan karena temen sejawat itu ikatannya setelah tinggi saya pernah saya pernah dibully sama IDI disomasi bukan dokter terawan aja karena statement saya yang menyakitkan saya bilang dokter lebih jahat daripada polisi polisi nilang orang sehat dokter nilang orang sakit saya langsung dibilang dokter keciptan ini keluar dari IDI saya dulu masih Jaina ketua IDI nya saya bilang eh Jaina yang milih gue bukan lu yang milih gue rakyat sukabumi saya statement gitu saya bilang sama anak saya yang dokter kalau kamu mau jadi dokter jangan jadi pedagang kalau jadi pedagang tidak bisa jadi dokter gak boleh dua-dua itu dijaduhkan tapi sekarang dokter-dokter jadi pedagang repot yang tidak harus USG USG jadi perlu revolusi mental dulu itu kalau kita dulu kan ilmu dari dosen kita kepintaran dari Tuhan kita terapkan sakit apa bu panas berapa hari empat hari coba lidahnya observasi type point ibu di rumah diet lunak enggak kalau sekarang dokter sekarang padahal udah tau observasi type point tapi dia bilang gini oh lab ya 15% dari labnya iya kan dan salahnya lagi ini kok labnya ragu ya ulang bu kan bukan salah pasiennya double 15% itu alat terpakai konsul dokternya dapat iya kan itulah kapitalisme masuk di bidang kesehatan yang tadinya kesehatan itu orientasi sosial karena pengaruh kapitalisme bergeser menjadi komersial ini tanggung jawab kita bersama kalau cuma ngomong masalah divisit ini ini data enggak selesai biar orang kaya juga punya hak yang sama benar tapi persoalan negara baru bisa mengasuransikan kelas 3 ya lo kalau mau itu mimpi kita ke depan mudah-mudahan nanti bisa di kelas 1 kayak kuba gitu jadi Rio Vidal Castro sampai rakyat sama begitu tapi baru bisa kelas 3 kalau lo kurang nyaman ya lo carilah selasta tapi semua punya hak sama dulu jangan nanti tiba-tiba PHK oh belum masuk data sakit nih ini ini karena bukan tim suksesnya enggak masuk ini yang penting itu dan merintah harus bisa semua kelas 3 ya tadi Anwar betul itu swasta ada undang-undangnya kan ada undang-undang rumah sakit bahwa rumah sakit swasta harus 25% atau 20% untuk kelas 3 artinya gini lo boleh dong bisnis di negara ini tapi punya juga kontribusi lo untuk negara 20% 25% harus kelas 3 kelas 3 itu untuk KIS ini jangan Jokowi bagi KIS KIS yang enggak laku di rumah sakit itu kan sama nyoreng munkanya Pak Presiden bagi KIS tau-tau KIS di rumah sakit bu kelas 3 penuh bu adanya kelas 1 kenapa kelas 1 nya kosong supaya bayar dulu namanya rakyat biarin deh suster anak saya di kelas 1 udah KIS nya dikantongin enggak laku kan dia telepon temennya utang dong anak saya dirawat di kelas 1 untuk apa KIS ini PR kita tanggung jawab itu dewasnya gimana ini harus kita awasi dan ini kebobolan dimana-mana pasti terjadi lah karena revolusi mental buat kita semua dokternya kek perawatnya kek orang rumah sakitnya kek BPJSnya semua salah udah saya itu pernah berhayal mau mimpi mau tidur itu mimpi saya ke depan itu bagaimana ya suatu saat tidak boleh satu orang pun yang tertolak dari rumah sakit karena undang-undang dasar 45 pasal 34 mengatakan negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat artinya tidak boleh satu pun yang tidak terlayani kalau masih ada orang yang tidak bisa mengakses kesehatan artinya kita masih gagal semua ini jangan dianggap kita berhasil menteri kesehatannya kek DPRnya kek ketua komisinya semua gagal jangan bilang hebat enggak sama semuanya jangan tepak dada masih ada di sekitar kita yang nangis bayi tidak bisa pulang di Bekasi karena ditahan rumah sakit bayangin soal itu Pak kita punya ini tidak apa-apa kan dia tidak pakai pasti dia pakai dong Jasindo makanya sudah tidak usah data jadi usul konkret saya sudah menteri kesehatan usul pada Pak Jokowi saya sama-sama UGM belum ada presiden dari UKI kalau UGM kan kalau saya pasti berani ngomong begitu Pak Presiden ini kan BPJS ini kalau saya bisa bilang Mas Presiden BPJS ini kan produk unggulan pemerintah Jokowi saya usul khusus rapat kabinet tentang BPJS Menteri Keuangan tapi jangan Sri Mulyani terus yang nyocor mulutnya Menteri Kesehatannya di leading sector di situ dia tukang bayar aja tapi kebijakan kesehatan leading sectornya Menteri Kesehatan di situ dia tukang bayar ya kan di situ ngomong tentang BPJS karena ini carut-marutnya bukan persoan terus nanti pemerintah kan sudah bayarin yang miskin sekian miskin itu versi siapa tadi dibilang Ubin ada TV termasuk kategori tidak miskin orang itu TV dari mertuanya Ubin dia suruh nempatin rumah mantunya tukang surveinya salah rumahnya gedong ada motor motornya kado salah surveinya makanya gak bisa buat patokan itu surveinya salah pokoknya setiap warga negara rambutnya hitam makanya jangan suka dibule-bule ini ibu ketua itu enggak takut saya takut dianggapnya bukan orang warga negara asli gitu warga negara asli itu kan hitam kalau Ubin ini kan lambang tua takut saya begitu dilihat bukan warga negara Indonesia semua punya hak sehat yang sama dimana seluruh Indonesia baru persoalan faskesnya tadi kenapa saya kemarin usul supaya itu diperbarui dari 2005 2015 saya berharap banyak dengan dokter Terawan saya sebenarnya mengikuti kisahnya apa jadi jangan DSA disana disini kita DSA ya kan cuci cuci otak kita semua kita masing-masing saya juga bisa cuci otak anda anda bisa cuci otak saya semua kita sama jadi begitu jadi kita kembali kepada historinya gotong royong kita yang benar jadi jangan iklan gitu lagi dah kalau Pak Abidin itu kan tukang bicara Pancasila dimana-mana Pancasila sesuai kah kita sekarang Pancasila BPJS ini kan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh air di Indonesia kesehatan yang berkeadilan kalau masih ada orang tertolak itu belum adil kesehatan dari sisi satu aja sila yang kelima belum kalau ditarik yang kedua kemanusiaan yang adil dan berada berada apa diadap nih kalau ada bayi masih di Sandrama rumah sakit dan masih beradap atau biadap nah Pancasila diomong dimana-mana anggota DPR mau dilantik di Lemhanas dulu Pancasila sebatas makalah ngomong Pancasila sampai muak saya dengar nah itu sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pancasila Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang Rumah Sakit Undang-Undang Rumah Sakit juga ada bahwa RSUD itu tidak boleh dijadikan sumber PAD loh hati-hati Pak Bupati ini ada mantan-mantan wali kota Pak Bupati tidak boleh hasilnya itu untuk meningkatkan fasilitas kesehatan kadang-kadang Bupati-Bupati kita juga nakal ya kan kalau mau kampanye pilkada nanti kesehatan gratis giliran sudah jadi nah tidak ada anggaran deh untuk ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan sumpah Hipokrates sekali-sekali saudara menteri datangin fakultas-fakultas kedokaran kumpulin dokter-dokter umum dokter spesialis ini kadang egonya dokter spesialis juga menyol tidak memberikan kesempatan adik-adiknya muncul kumpulkan disentuh Hipokrates-nya itu saya bilang sama raksa ketika kau mau jadi dokter yang dibuat praktek emang ada kelas VIP tidak ada kan kelas 3 semua yang colok-colok vaginanya itu tapi kalau sudah dokter tidak ada yang mau lagi tuse yang dirasakan apa? anget katanya saya dulu kan waktu itu tuse apa yang dirasakan anget atau pembukaan berapa itu mana ada yang kelas VIP tapi giliran udah dokter datengin BPJS kelas 3 sakit apa bu? diskriminasi senyum iya kan? tapi kalau yang dateng yang VIP selamat siang ibu sakit apa buka bajunya aduh senyumnya bagus banget pokoknya makanya saya pernah mengidekan rumah sakit tanpa kelas tapi gak dikasih izin istilah sosialis komunis apalah gak tau lah padahal itu yang benar sesuai Pancasila tapi kan gak dapet izin gimana? nah jadi itu yang bisa saya sampaikan kapan-kapan kita bisa diskusi panjang lebar ke persoalan kesehatan ngelotok saya cuman nasibnya aja gak bagus saya gak jadi mantri loh staff saya udah di belakang dokter Terawan mudiharno dokter bayu yang bantuin saya coba semua mbak Ani ini dulu semua kan dokter Oscar ini semua masih ekselon-ekselon berapa disini aja malah dulu disitu sekarang disini itulah politik ya 10 tahun itu politik jadi malu aja kalau saya menuangkan mimpiku belum sampai saya mimpinya tidak boleh ada orang tertolak dari rumah sakit satu pun itu baru negara Pancasila